Berikut sosok Mufida, Dr. Klub PSIS Semarang jadi buah bibir pendukung Laskar Mahesa Jenar. Dr. Mufida memiliki nama lengkap Mufida Rizkekiani Husna saat ini ditunjuk manajemen PSIS Semarang sebagai Dr. Klub. Mufida Rizkekiani Husna pun menjadi sorotan saat laga PSIS Semarang membungkam Persita Tangerang. Dr. Mufida menjadi sorotan saat dirinya masuk lapangan dan menjadi perhatian publik. Sebab kebanyakan klub memakai dokter laki-laki. Namun kali ini berbeda PSIS menunjuk Dr. Mufida sebagai dokter klub. Sehingga ini menjadi hal unik. Mufida Rizkekiani Husna pun banyak terlihat membantu para pemain PSIS ketika mengalami sakit di dalam lapangan. Parasnya yang cantik sesekali mendapat tepuk riuh penonton. Seperti saat Dr. Mufida masuk lapangan mengecek kondisi Fredian Saputra di babak pertama. Kemudian saat masuk lapangan melihat dan memastikan kondisi Rahmat Hidayat yang pincang setelah mencetak gol ke-6 bagi PSIS Semarang. Namun Rahmat Hidayat ditarik keluar dengan tandu. Ia berjalan di belakang gawang sisi timur stadion dan didampingi Dr. Mufida. Pada waktu bersamaan, saat mereka lewat supporter PSIS Semarang yang berada di sisi timur lantang memberikan sorakan. Dr. Mufida sempat tersenyum dan melambaikan tangan. Hingga akhirnya melanjutkan perjalanan mendampingi Rahmat Hidayat ke tepi lapangan. Dr. Mufida membagikan potret kebersamaannya bersama pemain, pelatih dan bahkan foto ketika bersama Taisei Marukawa pemain depan PSIS Semarang. Potret kebersamaan Dr. Mufida dibagikan melalui akun Instagramnya Ed Pipitamori. Usai melakoni laga perdana Piala Presiden 2022, para pemain PSIS pun bersuka cita. Potret kebersamaan keduanya pun mendapat sejumlah komentar netizen. Banyak yang memuji potret keduanya. Bahkan mereka mewanti-anti bisa saja terjadi cinta lokasi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!